Pasukan Hamas meluncurkan serangan roket ke Tel Aviv hingga membuat kota metropolitan itu hancur. Ada setidaknya delapan roket yang diluncurkan dari daerah Rafah di Gaza Selatan. Dari laporan media lokal, sirine bersahutan di sekitar 30 wilayah di Israel Tengah termasuk Tel Aviv dalam serangan tersebut. Brigade Al-Qasam sendiri mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menegaskan bahwa diluncurkannya roket tersebut sebagai tanggapan dan balasan atas pembantaian Zionis ke warga sipil di Rafah. Dari laporan TV lokal, Hamas menegaskan bahwa roket itu diluncurkan dari jalur Gaza. Roket-roket yang diluncurkan oleh Israel juga berhasil menghancuran Iron Dome dari pasukan Israel. Situasi mencekam pun sangat terasa bersamaan dengan diluncurkannya roket tersebut. Dari beberapa tayangan video, terlihat bagaimana warga mulai berlarian dan mencari lokasi aman. Lima di antara roket yang menembus Iron Dome itu juga mendarat di area terbuka. Sebuah rumah di Herselia, pinggiran Tel Aviv, mengalami kerusakan ringan akibat jatuhnya roket itu. Di Kefarsaba, timur laut Tel Aviv, setidaknya satu roket menghantam lapangan terbuka yang menyebabkan kawah besar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!